Halo Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe ya. Yang belum tolong di like dan subscribe. Oke, channel Buka Box hari ini akan mereview tentang Indonesian Life ini di SVA Cloud yang 2020 ya. Karena ada yang request, oke mari kita buka Indonesia Life. Oh ya, ini internet saya pakai Provider 3 ya, bukan promo tapi karena Provider 3 yang di tempat saya kecepatannya bagus. Jadi saya pakai ini ya. Oke, untuk channel-channelnya di sini kita pilih yang Indonesia ya. Karena ini mencakup semua. Yang pertama ada AFC. Bisa dilihat, itu ada loadingnya sebentar. Setelah itu lancar. Untuk yang kedua ada Animal Planet. Akan loading beberapa detik. Setelah itu akan lancar lagi. Saya review satu persatu ya. Channel-nya saya buka satu persatu. Cuma butuh beberapa detik ya untuk membuka loading sesuai kecepatan internet Anda ya. Kalau kecepatan internet Anda pelan mungkin agak lama. Tapi kecepatan internetnya kalau cepat, bukanya cepat dan tidak ada buffering lagi. Oke, ini AXN Indonesia ya. Ada buffering bentar. Terus dia lancar lagi ya. Sudah ada text Indonesia-nya ya. Ini ya. Bagus. Ada berita satu news. Cepat sekali loadingnya. Ada Bloomberg Indonesia, Bloomberg TV Asia, BlueN Entertainment, BlueN Extreme, CCM. Oh ya, ini ada yang tanda panah di sini ya. Itu artinya bisa kita putar ulang kalau yang ada tanda panah putarnya ke situ. Oh ini ada update. Tadi ini ya, Celestial Movie. Ini ada tanda panahnya di sini. Ini bisa kita putar ulang. Kita bisa buka. Kanannya bisa lihat ini ada channel-channel tayangannya yang sebelumnya. Kita bisa putar ya sebelumnya. Namanya kita putar yang jam 8 atau jam 6 tadi pagi. Bisa. Tapi kalau yang tidak ada tandanya ini. Tidak ada tandanya panah. Tidak bisa ya. Nah, ini untuk tayangan jam 6 pagi tadi. Bisa lancar sekali. Oke. Playback-nya saya hilangkan. Kita coba buka lagi. Ladi sampai ini CCM. Bawahnya Celestial Movie. Ada channel New Asia. Channel VINT. To Your Mind. Oke. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini kelihatan ya. Saya scroll ke bawah pelan-pelan. Kalian baca sendiri sendiri. Ini untuk yang channel-channel Indonesia ya. Ini banyak yang tanya Fox ya. Fox ini ada. Fox Action Movies. Bisa kita putar ulang. Fox Crime bisa. Fox Family Movie tidak bisa ya. Fox HD ID juga tidak bisa. Fox Movie Indonesia HD bisa. Fox HD HBO. HBO HD ID bisa. Ini ya. Kita coba. HBO HD ID. yang ada itunya. Tombol back-nya ini tinggal di geser ke kanan saja. Nanti kelihatan menu-menunya jam-jam yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa tonton yang sebelumnya. Kalau yang namanya ini. HBO Signature. Ini kita bisa lihat. Untuk yang ke channelnya tadi. Tapi kita tidak bisa menonton yang sebelumnya. Kita bisa lihat. Setelah ini ada film apa. Atau acara apa. Tapi kita tidak bisa mengulang tontonannya. Oke. Saya scroll pelan-pelan ke bawah. Silahkan dicermati. Net TV pun bisa ya. Net TV. Bisa kita putar ulang juga. Kalau ketinggalan channel-channel. Oke. Ini yang Indonesia ya. Kalau yang ini ada subnya Indonesia News. Ini tadi. Dari Indonesia terus terpecah-pecah sendiri ya. Tapi mungkin ada yang tidak masuk di dalam Indonesia tadi. Beberapa. Ada Indonesian Movies. Ada macam-macam ini. Cinemax juga ada ya. Butuh loading sebentar. Lalu play ya. Tergantung kecepatan internet Anda. Sebagian besar sudah dilengkapi dengan teks atau subtitle Indonesia. Tapi ada yang belum. Tapi sebagian besar sudah. Jadi memudahkan kita dalam menonton ya. Ini TV lokal. Indonesia TV lokal. Ada semua. Jadi kita tidak perlu pasang antena ya. Saya scroll pelan-pelan. Ini sudah sampai bawah. Untuk anak-anak ini ada Indonesia Kids. Macam-macam. Ada BBTV, Cartoon Network. Ada Disney Junior. Wah. Anaknya puas menonton di sini ya. Tapi untuk yang anak-anak tidak bisa di playback ya. Jadi harus nonton sesuai acaranya. Ini yang bahasa Cina saya kurang tahu. Ada Indonesia Dokumentar ya. Macam-macam di sini. Nah ini yang banyak ditanyakan sport ya. Sport setahu saya tidak ada yang bisa di playback. Kalian bisa lihat sportnya semuanya. Tidak ada tanda panahnya ke belakang ya. Oh ini ada CCTV yang bisa. CCTV 5 ya. Sama CCTV 5 plus. Yang bisa. Ini masuknya sport atau berita. Saya kurang tahu. Tidak pernah menonton acara ini ya. Sport ya. Bulu tanggis ya. Untuk yang Fox tidak bisa. Ini ya. Kita bisa cek. Fox Sport HD. Ini acaranya sedang loading. Kelihatan. Kita coba. Tidak bisa ya. Yang sebelumnya tidak bisa ditonton. Macam-macam. Ada balap kuda. Ada golf. Banyak sekali channelnya. Jadi kalau kecepatan internet Anda bagus. Anda juga nyaman nonton yang ini. Tapi kalau kecepatan internet Anda jelek. Janganlah. Malah stress sendiri. Buffering-buffering ya. Ini sportnya banyak sekali. Kita bisa lihat channelnya tidak habis-habis ya. Anda bisa baca satu per satu. Ada sport yang dari China juga ya. Itu ya. Pokoknya ada sport yang bisa di playback. Ini kurang tahu ini. Logonya seperti ini. Kalian mungkin bisa. Yang suka olahraga. Mungkin lebih tahu ya. Saya kurang tahu. Oke. Yang bisa di playback berarti cuma CCTV. Ini super sport juga bisa ya. Hanya sebagian. Sebagian kecil. Ini super sport ini astro kalau tidak salah tulisannya itu ya. Astro super sport ya. Nah jadi ada beberapa saja yang bisa di playback. Oke. Saya mereview sebagian yang Indonesia. Kalian sudah melihat yang mana yang bagus. Mana yang kalian apa namanya. Incar untuk nonton. Waktu membeli SVI Cloud ini ya. Kalau saya sih lebih ke nonton film-filmnya. Karena saya suka nonton film. Jadi ini enak sekali. Apalagi di sekarang ini. Susah cari film-film ya. Harus download. Harus pakai torrent dan lain-lain. Kalau ini tidak usah. Asal kita punya kesempatan internet yang bagus. Bisa menonton langsung. Gambarnya pun jernih. Lancar. Buffering-buffering sebentar. Lalu sudah jalan lagi lancar ya. Oke. Ini saya coba lagi yang TV. Yang movie ya. Coba terakhir. Sebelum mengakhiri. Oh iya. Nanti untuk pembeliannya. Apa. SVI Cloud-nya box ini. Saya sertakan di deskripsi ya. Ada juga. Waktu saya unboxing SVI Cloud ini. Nanti link YouTube-nya. Juga saya sertakan di deskripsi. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dadah.